Baik, silahkan bisa dimulai. Puswindarto DEA yang sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk datang di presentasi final sidang tesis saya yang berjudul Studi Penyusunan Roadmap dan Program Kegiatan Cluster Industri Kreatif DIKS TITS dengan menggunakan metode design thinking periode 2022-2026. Sekilas mengenai saya, nama saya Ruth Meliana Sigalingging. Saat ini saya sedang menyelesaikan program studi S2 saya di MMTITS. Agenda pada malam hari ini dibagi menjadi lima, yaitu yang pertama pendahuluan, dua kajian pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, keempat pembahasan dan hasil, dan agenda terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama pendahuluan, kesejahteraan sangat ditentukan oleh daya saing yang dapat diukur dengan produktivitas bagaimana produk tersebut dihasilkan melalui pemanfaatan SDM, SDA, dan modalnya. Sesuai dengan visi-misi Presiden Awacita ke-6, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar internasional, maka dibangunlah sejumlah kawasan sains, teknologi, atau KST di berbagai daerah. Diharapkan KST ini dapat menjadi hilirisasi IPTEC dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. KST dalam kontribusinya memajukan bangsa, juga mempunyai visi-misi untuk menggiatkan kegiatan inovasi di bidang sains dan teknologi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan layanan kepada masyarakat, pemerintah, dan mitra industri lainnya yang dapat diwujudkan melalui KST. KST ITS mempunyai empat kelompok di bidang keahlian dan prospek bagus di masa mendatang secara ekonomi dan teknologi, salah satunya merupakan kluster industri kreatif. Kluster industri kreatif mempunyai karakteristik operasional dan bisnis yang sangat unik, yang dapat dilihat dan didefinisikan dari rencana bisnisnya, yaitu melalui program kegiatan yang dijalankan. Penelitian ini akan mengatasi bagaimana penyusunan roadmap program kegiatan kluster industri kreatif pada tahun 2022 sampai 2026. Diharapkan roadmap ini dapat menjadi pedoman bagi kluster industri kreatif dalam menyusun dan menjalankan program kegiatannya. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode design thinking. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa yang harus diadakan oleh kluster industri kreatif dalam menyusun roadmap dalam rangka peningkatan inovasi di ITS. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat rumusan roadmap dalam rangka meningkatkan daya sayang di ITS. Batasan masalah pada penelitian ini ada tiga. Yang pertama yaitu objek penelitian hanya pada kluster industri kreatif. Yang kedua, pekerjaan design thinking hanya sampai proses define. Dan yang terakhir adalah program kegiatan yang diusulkan adalah periode 2022 sampai 2026. Sedangkan manfaat penelitian dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, bab kedua yaitu kajian pustaka yang merisikan studi literatur yang menjadi data pendukung pada penelitian. Yang pertama adalah kawasan sains teknologi atau KST ITS yang menurut peraturan presiden nomor 106 tahun 2017 merupakan sebuah wahana yang dikelola secara profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi. Dalam mengembangkan KST ITS ini, Direkturat Inovasi Kawasan Sains Teknologi mempunyai visi-misi yang harus dijalankan yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, empat kluster industri yang dikembangkan oleh KST ITS adalah pertama, kluster industri otomotif, kluster industri kemaritiman, kluster industri ICT robotik, dan yang terakhir adalah kluster industri kreatif yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, kluster industri kreatif, sekilas mengenai ekonomi kreatif, merupakan gabungan dari semua yang ada dari industri kreatif yang menjadi salah satu subsektor paling dinamis di dunia. Landasan dasar dari konsep ekonomi kreatif ini di mana ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi input yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kluster industri dalam mengembangkan bidang ekonomi kreatif ini mempunyai entitas yang lini masa perjalanannya dapat dilihat pada slide pada tahun 1994-1998 bernama Integrated Digital Studio dan empat kali berubah nama pada tahun 2022 sampai saat ini menjadi Creative Innovation Center yang dikelola langsung oleh KST ITS. Untuk selanjutnya, studi literatur yang terkait analisa atau metode-metode yang digunakan pada penelitian, ada empat. Yang pertama adalah design thinking yang terdiri dari lima tahap, yaitu tahap empati, memahami masalah, tahap define, mendefinisikan masalah, tahap ide, ide, mencari solusi dari permasalahan yang sudah didefinisikan, tahap prototype, membuat ide inovasi, dan yang terakhir tahap tes, yang menjadi feedback dari prototype yang sudah dibuat. Selanjutnya, value proposition canvas atau VPC yang merupakan sebuah alat untuk menciptakan value bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Bisnis model canvas atau VPC merupakan sebuah bahasa untuk memvisualisasikan, menggambarkan, maupun menilai sebuah bisnis dan model dari suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah pemeta rencanaan, yaitu suatu proses rencana berbentuk dokumen di mana di dalamnya terdapat tujuan yang ingin dicapai, kapan akan dilaksanakan, siapa yang akan melakukan, dan tahapan-tahapan dalam melaksanakannya. Pada penelitian ini menggunakan metode dari Emerging Industry Section, Department of Industry Science and Resources Australia, atau disingkat SDSR, yang terdiri dari enam tahap, yaitu identifikasi kebutuhan dan manfaat, identifikasi industry champions dan leaders untuk mengetahui pemimpin roadmapnya, identifikasi kebutuhan sumber daya dan sumbernya, menentukan proses, mengembangkan roadmap dengan menggunakan pendekatan expert-based approach, dan yang terakhir adalah implementasi roadmap. Bab tiga, yaitu metodologi penelitian yang berisikan tahapan-tahapan pada penelitian, yaitu tahap pertama pendahuluan, menentukan topik, melakukan studi pustaka, melakukan identifikasi masalah dan perumusan masalah, dan melakukan perancangan penelitian. Masuk ke tahap kedua, yaitu pengumpulan data, dengan melakukan in-depth interview atau wawancara mendalam dengan empat responden yang sudah dipilih terkait kluster industri kreatif. Empat responden itu ialah di RUTDI Pak Agus Muhammad Hatta, wakil di DIKST Pak Kriya Sambodo, manajer kluster industri kreatif Pak Agus Windarto, dan yang terakhir adalah praktisi lapangan kluster industri kreatif, yaitu Pak Andri Setiawan. Setelah itu masuk ke tahap pengolahan dan analisis data. Pengolahan data dilakukan dengan metode design thinking. Untuk analisis datanya, pada saat wawancara didapatkan hasil dari tahap empati dan define untuk mengetahui apa saja keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh kluster industri kreatif dan DIKST ITS. Selanjutnya, dari hasil design thinking itu dilakukan analisis value proposition canvas untuk mengetahui value apa yang dapat diambil, yang didapatkan pada kluster industri kreatif. Kemudian, dilakukan analisis model canvas atau BMC, namun pada penelitian ini hanya akan melampirkan hasil analisanya, karena sudah dilakukan analisa BMC pada peneliti sebelumnya, yaitu Pak Andri Setiawan. Setelah dilakukan analisis design thinking, VPC dan BMC, barulah dilakukan penyusun roadmap program kegiatan dengan menggunakan metode SDSR dan tools bernama ROTMANG. Masuk ke tahap kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan pada penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya. Bab keempat yaitu pembahasan dan hasil, yang disikan hasil analisis terkait design thinking, value proposition canvas, business model canvas, dan yang terakhir adalah penyusunan roadmap program kegiatan. Yang pertama, analisis design thinking. Pada satu wawancara didapatkan beberapa poin penting mengenai kluster industri kreatif, yaitu satu terhadap visi-misi serta tujuan. Yang dapat dilihat pada slide, visi-misi dari keempat lembaga yang memiliki pengaruh atau menjadi acuan bagi kluster industri kreatif, yang apabila digabungkan dapat menjadi satu visi-misi yang baru bagi kluster industri kreatif yang saling berkesinambungan. Visi-misi baru dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, tujuan DIKST yang menjadi fokus utama atau tugas bagi kluster industri kreatif, yaitu menjadikan ITES menjadi research and innovative university pada tahun 2025, dan menjadi entrepreneurial university pada tahun 2035. Dalam mencapai tujuan tersebut, DIKST mengeluarkan semacam layanan dan luaran yang terdiri dari lima tahap. Namun, kenyataannya pada pelaksanaannya, terdapat banyak hambatan dan kendala-kendala utama yang dihadapi, yaitu pertama kurangnya SDM, kurangnya koordinasi, dan kurangnya dana anggaran. Lanjut ke analisis design thinking terhadap kelembagaan dan SDM. Pada slide dapat dilihat bagaimana struktur organisasi dari DIKST dan kluster industri kreatif. Wakil rektor 4 menunjuk direktur DIKST sebagai pimpinan KST dan memberikan mandat secara langsung kepada manajer sebagai kepala organisasi kluster industri kreatif. Setelah didapatkan hasil analisis terkait dari design thinking, dilakukan analisis pada value proposition canvas, di mana VPC ini terdapat dua bagian, yang pertama dari sisi customer profile yang diisi oleh DIKST, dan bagian satunya yaitu value map yang diisi oleh kluster industri kreatif. Yang dapat di-highlight dari VPC ini, yaitu bagaimana DIKST memberikan tugas bagi kluster industri kreatif menjadi salah satu unggulan kreatif center di Indonesia, dan product and services yang dapat dilakukan oleh kluster industri kreatif yaitu menjadi kreatif center yang unggul, dan mandiri yang mendukung riset dan inovasi secara berkelanjutan. Setelah itu dilakukan analisis BMC-nya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, analisis ini hanya akan dilampirkan karena sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, analisis bisnis model canvas yang sudah dilakukan dapat dilihat pada slide. Selanjutnya masuk ke perencanaan roadmap program kegiatan kluster industri kreatif dengan metode SDR. Tahap pertama yaitu identifikasi kebutuhan dan manfaat pada roadmap. Kebutuhannya adalah menjadi penunjang untuk menguatkan ekosistem yang ada dengan membantu proses hilirisasi dan komersialisasi produk-produk yang ada pada kluster industri kreatif. Manfaatnya ada tiga yaitu memahami visi-misi, mengatur prioritas program yang harus dilakukan, dan membantu melancarkan komunikasi tiap pihak. Kedua, identifikasi industri champions dan leaders. Wakil rektor empat memberikan mandat secara langsung kepada manajer sebagai kepala organisasi kluster industri kreatif. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan sumber daya dan sumbernya. Ada dua, yaitu pertama dari sumber pendanaan, yaitu ADB LON yang disetujui pada tahun 2021 dan mulai dilakukan pada tahun 2022. Yang kedua, sumber daya manusia yang terdiri dari tim manajerial, tim pelaksana dan support, dan yang terakhir adalah mitra dari industri maupun komunitas. Tahap keempat, lima, yaitu menentukan proses dan mengembangkan roadmap dilihat dari beberapa faktor. Faktor pertama yaitu subsektor industri kreatif, yang menjadi ranah lingkup di ITS. Ada 17 bidang, yang font yang berwarna merah merupakan kegiatan ITS dari sisi internal atau yang dilakukan oleh pelaku kampus, dan font yang berwarna hitam merupakan kegiatan ITS yang dilakukan oleh sisi eksternal atau kerjasama dengan tenaga ahli profesional dan mitra industri lainnya. Selanjutnya, dilihat juga dari faktor roadmap KST-ITS yang disusun pada tahun 2018 untuk tahun 2019-2024. Dari roadmap ini, manajer kluster industri kreatif menyusun sebuah action plan atau kerangka aksi yang terdiri dari lima poin rencana. Dan dari kerangka aksi tersebut, disusun sebuah mapping model bisnis kluster industri kreatif yang mempunyai target menjadikan kluster industri kreatif menjadi kreatif market yang bersaing di pasar nasional maupun internasional. Yang terdiri dari lima layanan yaitu desain service, teaching industry, capacity building, startup and incubator, dan yang terakhir adalah dari semua hasil analisis dan ketersediaan data, baru-baru dilakukan 2026 dengan menggunakan tulis bernama Norotmang. Pada sebelah kiri dapat dilihat ada lima klasifikasi program yang didapatkan dari kerangka aksi dan di atas merupakan tahun pelaksana yang terdiri dari tahun 2022 sampai 2026. Cara membuat roadmap ini adalah dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh kluster industri kreatif ITS, yaitu menjadikan kreatif center menjadi unggul dan mandiri dan cara membaca roadmap ini adalah dari bawah ke atas. Pada slide ini berisikan bagaimana usulan program dan alokasi personel yang ada pada kluster industri kreatif. Selanjutnya, ini adalah merupakan bagaimana kluster industri kreatif dalam mengajak masyarakat publik atau mahasiswa untuk ikut berkontribusi pada kluster industri kreatif. Salah satunya adalah dengan mengadakan innovation research grant yang didanai oleh Adebelon. Dan yang sebelah kanan merupakan contoh kluster industri kreatif dalam meningkatkan kapasitas SDM-nya melalui pelatihan. Tahap terakhir yaitu implementasi berisi bagaimana program kegiatan yang sudah dijalankan oleh kluster industri kreatif. Pada slide ini berisikan milestone program maupun produk yang sudah dijalankan pada kluster industri kreatif dari tahun ke tahun. Selanjutnya, implikasi manajerial yang berupa dampak dan target manajerial dari penelitian ini untuk kluster industri kreatif. Yang pertama adalah visi-misi baru yang diharapkan dapat memberikan dampak lebih terhadap kluster industri kreatif. Yang kedua, tersusunnya roadmap program kegiatan kluster industri kreatif tahun 2022 sampai 2026 beserta usulan layanan program untuk membantu kluster industri kreatif dalam menjalankan program kegiatan. Yang ketiga, tersusunnya analisa VPC untuk menjawab kendala dan masalah dan menciptakan value bagi kluster industri kreatif. Bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat pertama adalah pada tahap empati didapatkan visi-misi yang baru dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi. Tujuan utama dari DKST tidak hanya menghilirisasikan produk tetapi juga membentuk inovasi dengan ekosistem yang baik. Kedua, pada tahap define terdapat beberapa kendala dan tantangan yaitu dari pihak kelembagaan dan struktur yang belum lengkap serta kurangnya SDM dan dana anggaran. Yang ketiga, kluster industri kreatif mempunyai produk unggulan yang sudah bersaing di pasar nasional yaitu sleeper seat Gen 1-2, desain exterior interior carbody medium speed rent, motor listrik gesit yang bekerja sama dengan WIKA dan lain-lain. Yang keempat, roadmap yang dihasilkan telah mendefinisikan langkah dan komponen yang sekiranya dapat membantu dalam mencapai tujuan pada KST-ITS. Yang kelima, pengelola kluster industri kreatif mempunyai keyakinan terhadap rencana program yang sudah dilakukan untuk mencapai target kinerja sampai dengan tahun 2026. Sedangkan saran bagi manajerial yaitu untuk mendukung kerja dan manajemen diharapkan tidak hanya dari personil yang ada pada kluster industri kreatif, tidak hanya dari civitas akademika, ITS maupun orang berpengalaman dan profesional yang dapat berkontribusi penuh pada kluster industri kreatif. Yang kedua, harus ada koordinasi yang dilakukan secara terus menerus antara DKST dan kreatif industri, bukan hanya dari KPI saja. Yang ketiga, roadmap kluster industri kreatif diharapkan tetap konsisten dan fokus terhadap sektor kreatif yang berbasis IPTEX. Dan yang terakhir adalah bentuk organisasi yang bisa disarankan, yaitu bentuk agile organization. Dan saran pada peneliti selanjutnya, yang pertama adalah pembuatan roadmap sebaiknya dilengkapi dengan timeline pelaksanaan dan lebih mendetail mengenai kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait kluster industri kreatif, ITS dengan topik yang lebih luas dari perencanaan roadmap dan model bisnisnya. Sekian paparan presentasi tesis dari saya, terima kasih.